Bisa dilihat dari kaki yang bengkak minimal atau kencing yang berbusa. Perlu diperhatikan, kencing kita berbusa nggak? Kalau sudah berbusa berarti bisa kemungkinan dua. Kalau nggak glukosa yang tinggi, protein yang tinggi. Nah, protein yang tinggi itu salah satu indikatornya adalah tadi. Mungkin ginjalnya sudah lost. Nah, lihat aja kencingnya. Berbusa apa nggak? Sambil juga lihat kakinya, bengkak apa nggak? Umumnya sih kalau dia terjadi hipoalbumin, kan kalau gagal ginjal proteinnya banyak keluar. Sehingga terjadi hipoalbumin atau albuminnya redah di dalam darah. Nah, itu salah satu efeknya bengkak. Bengkak di kaki yang paling... Nah, ciri-ciri bengkaknya gimana? Kalau ditekan, nggak balik lagi. Ditekan, nggak balik lagi tuh. Itu udah curiga itu. Coba nanti ditekan aja di daerah dekat tulang kering nih. Tulang kering bagian depan, di sebelah kirinya, gitu. Sebelah kanannya, tergantung kakinya. Tekan aja tuh, jangan di tulangnya. Di pinggir tulangnya, kalau dia nggak balik lagi berarti ada UD. Itu cara yang paling mudah bisa kita lakukan pemeriksaan.